Pendekar gila dari santung jelit 2. Pembesar Misterius. Setelah semua orang merasai cambukannya, si gila lalu melompat lagi ke darat. Akan tetapi tubuhnya menukik ke arah perahu Tiong San dan kawan-kawannya. 3 orang anak muda itu hanya melihat bayangan hitam seperti burung Garuda menyambar ke arah mereka dan ketika melihat lagi, bayangan itu telah lenyap dan bersama bayangan itu, ketiga buah kipas mereka juga turut lenyap. Tio Suye dan K.H.U. Sin saling pandang dengan muka pucat. Apakah yang menyambar tadi dan, dan kipas kita telah digondol pergi kata Tio Suye dengan bengong. Jangan-jangan setan telah gata Yau kata K.H.U. Sin dengan bulu tengkuk meremang. Tiong San, mengapa kau diam saja Tiong San memang sedang memandang ke arah tempat orang gila tadi duduk memancing ikan dan kini ia tidak melihat lagi orang itu yang telah pergi entah kemana dan dengan care entah bagaimana. Ia memandang kepada kedua kawannya dan mengangkat pundak. Aku sendiri tidak mengerti bagaimana kipas kita bisa lenyap katanya. Sayang sekali karena Syairu tadi belum selesai. Heran sekali, jangan-jangan benar seperti kata K.H.U. Sin bahwa yang mengganggu kita adalah setan telaga Taihau, kata Tio Suye. Sudahlah, hal ini baiknya jangan kita bicarakan lagi dan jangan memberitahukan kepada siapapun juga, kata Tiong San yang tidak mau menceritakan apa yang telah dilihatnya tadi. Kalau benar-benar yang mengambilnya malaikat telaga, siapa tahu Syair kalian yang amat bagus itu akan menyenangkan hati Hai Liong Ong, Raja Naga, yang menguasai semua air dan kau berdua diangkat menjadi pembesar hus. Jangan begitu, Tiong San kata K.H.U. Sin dengan wajah pucat karena pemuda ini memang agak tahyul dan percaya kepada dongeng-dongeng tentang Raja Naga itu. Juga Tio Suye yang biasanya suka berkelakar, kini menjadi pucat. Aku, aku tidak mau menjadi pembesar di dasar laut atau telaga. Mari, mari kita pulang saja. Lebih baik aku pergi tidur di kamarku dan kalau sudah bangun menganggap semua ini sebagai mimpi, pada saat itu, perahu besar tadi didayung menuju ke arah mereka dan dari atas perahu kelihatan kepala orang menjenguk ke bawah memandang kepada mereka. Eh, eh, apakah mereka hendak menubruk kita lagi? Jangan-jangan perahu kita akan terbalik nanti, kata K.H.U. Sin dengan muka marah. Kalau kita tenggelam, barangkali kita memang sudah akan diterima menjadi pembesar air Tio Suye mulai berkelakar lagi setelah rasa kagetnya meredah. Hus, diam. Mereka rupanya hendak bicara dengan kita, kata Tiong San. Benar saja, perahu itu berhenti dekat perahu mereka dan orang yang menjenguk itu berpakaian seperti seorang pelayan pembesar, yang segera berkata. Apakah Semwi Kongcu yang perahunya tertubruk tadi tanyanya? Benar, akan tetapi kami tidak pusingkan hal kecil itu, kata Tiong San yang tidak mau berurusan dengan pembesar. Semwi, kalian dipersilahkan naik karena Ong Taijin, pembesar Ong, hendak bertemu dengan kalian, tanpa menanti jawaban ketiga orang muda yang diundang itu, orang-orang di atas perahu besar segera menurunkan anak tangga terbuat dari kain yang menggantung turun sampai ke perahu kecil. Bagaimana ini Tio Suye berkata kepada kedua orang kawannya? Apalagi yang akan terjadi dengan kita naiklah saja, untuk apa ragu-ragu? Kita tidak mempunyai kesalahan sesuatu, kata K.H.U. Sin dan mereka lalu naik ke perahu besar melalui anak tangga itu. Akan tetapi, Tio Suye dan K.H.U. Sin tidak mau naik lebih dulu dan memaksa Tiong San menjadi pelopor. Mereka disambut oleh pelayan tadi yang dengan sikap hormat mengantar mereka masuk ke dalam ruang kamar perahu yang cukup luas dan yang berbentuk rumah indah di atas perahu itu, melalui sebuah pintu cat biru. Ketika mereka melangkai ambang pintu, mereka tercengang melihat betapa keadaan dalam perahu itu amat mewah dan indah, tidak kalah dengan ruang dalam sebuah gedung besar. Terdapat tiga buah meja besar di situ yang penuh dengan hidangan serba mewah dan lezat. Meja terbesar mempunyai beberapa bangku terukir dan di atas sebuah bangku duduk seorang laki-laki berpakaian mewah. Pada meja yang berada di ujung, duduk tiga orang wanita, sedangkan pada meja terkecil duduk pula beberapa orang wanita yang ternyata adalah penyanyi-penyanyi yang bermuka sebagai kedok karena kulit muka mereka tebal tertutup bedak dan yangci, bedak untuk memerahi muka. Laki-laki yang duduk menghadapi meja besar itu bertubuh tinggi besar dan dari pakaiannya ternyata bahwa ia tentu seorang berpangkat tinggi. Wajahnya angker dan nampak galak sedangkan sikapnya angkuh sekali. Ketika para pemuda itu masuk, ia tidak menyambutnya dengan berdiri, hanya tetap duduk sambil mengangkat tangan memberi tanda agar supaya pelayan yang menyambut tadi keluar lagi. Tiong San dan kawan-kawannya melirik ke arah meja kedua. Di situ duduk menghadapi meja tiga orang wanita. Seorang di antara mereka sudah tua, agaknya istri pembesar ini, yang seorang lagi masih muda dan cantik, sedangkan orang ketiga adalah seorang gadis yang mempunyai kecantikan seperti seorang bidadari dari kahyangan. Sukar melukiskan gadis ini yang berpakaian mewah, akan tetapi memakai bedak yang tipis sekali. Kalau Tio Sulie disuruh membuat syair memuji kecantikan gadis itu, tentu ia akan menyamakan gadis itu dengan burung hong, raja segala burung, dan kalau kembang ia adalah kembang seruni. Kalau pohon tentu pohon liu, cemara, yang tidak saja indah, akan tetapi juga mempunyai batang yang lemas hingga dapat menari-nari kalau tertiup angin. Pembesar itu memandang kepada ketiga pemuda itu dengan matanya yang lebar dan ia nampak senang melihat tiga orang muda yang sopan santun dan tampan itu. Melihat bahwa orang yang mengundang mereka adalah seorang pembesar tinggi, Tio Sulie yang telah sering bertemu dengan pembesar-pembesar di kota raja lalu menjura dengan amat hormatnya, Diturut oleh K.H.U. Sin dan Tiong San pembesar itu tertawa senang dan berkata, Ah, anak-anak muda, duduklah di sini, di mejaku ini. Aku gerang melihat bahwa yang ditubruk perahunya adalah kalian orang-orang muda terpelajar. Harap kalian bertiga suka memaafkan orang-orangku yang menubruk perahumu tanpa sengaja dan mendatangkan banyak kekagetan, tidak apa, Tai Jin. Kami bertiga tidak mendapat kecelakaan sesuatu, jawab Tiong San dan mereka bertiga lalu duduk di depan pembesar itu setelah sekali lagi dipersilakan. Tio Sulie menjadi girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dengan duduk menghadapi pembesar itu, maka mereka bertiga secara. Langsung dapat melihat meja di mana duduk gadis cantik itu yang kebetulan duduknya menghadap ke arah mereka pula. Tio Sulie dan K.H.U. Sin hampir tak dapat menahan keinginan hati mereka untuk sering-sering melirik ke arah gadis cantik itu. Hanya Tiong San yang selalu tunduk karena ia memang sama sekali tak pernah merasa tertarik kepada keindahan wajah dan bentuk tubuh seorang wanita. Untuk menghilangkan kaget, kalian harus minum arak wangi yang sengaja ku datangkan dari Ho Chi U, kata pembesar itu dan ia lalu berseru ke arah pintu ruangan itu. Hei, tambahkan arak dan daging kemudian ia lalu menoleh kepada gadis cantik tadi dan berkata, Si Ueng, suruh mereka menyanyi lagi terdengar suara gadis itu memberi perintah kepada rombongan penyanyi dengan suara yang amat merdu dan tak lama kemudian terdengar suara nyanyian diiringi suara yang him. Biarpun muka para penyanyi itu menyebalkan pemandangan Matla, Tio Suye dan kawan-kawannya, akan tetapi mereka harus mengakui bahwa suara para penyanyi itu cukup merdu. Setelah seorang pelayan membawa masuk seguchi arak wangi dan menuang isinya ke dalam cawan-cawan yang telah disediakan, Pembesar itu lalu berkata, Ayo, kita minum untuk menghilangkan kekagetan tadi sambil mendengar nyanyian merdu biarpun merasa sungkan-sungkan, akan tetapi ketiga orang muda itu lalu minum arak yang ternyata amat wangi dan enak. Anak-anak muda, kalian siapakah? Siapa namamu dan di mana kalian tinggal? Setelah bertemu, ada baiknya aku mengetahui nama kalian. Siapa tahu kelak dapat bertemu lagi, kata pembesar itu. Saya adalah Sili, bernama Tiong San, dan kedua kawanku ini bernama K.H.U. Sin dan Tio Suye. Kami bertiga dari Dusun Kui Macun tidak jauh dari Telaga Taihu. Kawan-kawanku ini yang mendapat hari libur dan baru kembali dari kota raja bersama saya sendiri sengaja datang menghibur diri di tempat ini. Sungguh beruntung dapat bertemu dengan Taijin yang ramah tamah dan mulia, pembesar itu amat senang mendengar sucapan Tiong San yang sopan santun. Bagus, bagus, kalian orang-orang muda memang harus belajar dengan rajin agar kelak dapat membantu pemerintah menghatur negara, kemudian suaranya berubah ketika ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tiba-tiba, apakah kalian kenal dengan orang gila yang mengacau tadi? Siapakah dia dan di mana tempat tinggalnya? Sambil berkata demikian, ia memandang tajam dan matanya menatap wajah ketiga orang pemuda itu berganti-ganti dengan sinar matu menyelidik. Orang gila yang manakah? Taijin Tio Suye balas bertanya dengan heran sehingga ia membuka matanya lebar-lebar. Sudah sering benar saya mendengar adanya orang-orang gila pada hari ini. Pertama-tama orang gila yang mencambuki perahu-perahu di pantai tadi, dan juga dalam syairnya, itulah yang kemaksudkan pembesar itu memotong ucapan Tio Suye yang tadinya hendak menceritakan bahwa di dalam syair Tiong San juga disebut-sebut adanya orang gila. Pengemis gila yang membawa cambuk itu. Siapakah dia dan di mana tinggalnya? Saya tidak tahu, Taijin. Selama hidup baru tadi saja kami melihat dia di pantai telaga, pembesar itu nampak kecewa dan ia berkata kepada Tiong San dan kawan-kawan, Coba ceritakan apa yang kalian lihat setelah perahu kalian tertumbuk oleh perahu ku tadi. Diliarpun hatinya merasa heran, akan tetapi Tiong San dapat menduga bahwa pembesar ini tentu sedang menyelidiki orang gila tadi dan menyangka bahwa mereka bertiga mengetahui hal ihwalnya, maka ia cepat menginjak kaki kedua kawannya dan jawabnya, Sesungguhnya, Taijin, tadi kami hanya melihat seorang gila berkeliaran di pantai dan digoda oleh para nelayan. Kemudian kami melihat ia duduk melenggut di bawah pohon sana dan sesudah itu kami tidak melihatnya lagi. Setelah perahu kami tertumbuk oleh perahu ini kami tidak melihat sesuatu, hanya mendengar teriakan-teriakan di atas perahu ini. Akan tetapi tidak terlihat apa yang terjadi dari perahu kami yang kecil. Hanya itulah sesungguhnya yang kami ketahui, Taijin, Sudahlah, Sudahlah kata pembesar itu dengan muka berubah merah. Apapun juga yang akan terjadi, aku harus dapat menangkap si gila kurang ajar itu. Kalian boleh turun lagi dan aku mengucapkan terima kasih atas segala keteranganmu. Kalau kalian perlu sesuatu di kota raja, mungkin aku dapat membantumu asal saja kau suka mencari rumahku. Tiba-tiba Tio Suye mendapat pikiran bagus. Siapa tahu kalau-kalau pembesar ini dapat menolongnya mendapatkan pangkat? Ia lalu menjurah dan bertanya, Maaf, Taijin, Akan tetapi di kota raja terdapat banyak sekali gedung-gedung besar. Yang manakah milik Taijin pembesar itu tertawa? Asal kau tanya di mana tempat tinggal pangeran Lugoan Ong, siapakah yang takkan kenal nama ku Tio Suyei membuka match lebar-lebar dan ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran itu, diturut oleh K.H.U. Sin yang juga amat terkejut. Akan tetapi, Tiong San hanya menjurah saja dan ia tidak melihat alasan yang cukup kuat untuk ikut-ikutan berlutut. Maafkan hamba yang kurang hormat kepada Taijin karena tidak tahu, kata Tio Suyei dan K.H.U. Sin. Bangunlah, bangunlah kata pangeran itu sambil mengerling tajam ke arah Tiong San yang masih berdiri. Setelah kedua orang pemuda itu bangun, pangeran Lugoan Ong lalu bertanya kepada Tiong San, anak muda, siapakah ayahmu ayahku telah meninggal dunia, Taijin, jawab Tiong San sederhana. Akan tetapi Tio Suyei yang merasa girang bertemu dengan pangeran itu, segera menyambung, Taijin, kawan hamba Tiong San ini adalah putra tunggal mendiang Liti Hau yang menjabat pangkat Tihu di kota Liong Sia, sedangkan kawan hamba K.H.U. Sin ini adalah anak kepala kampung hamba, dan hamba sendiri adalah anak seorang guru sastra di kampung hamba pula. Hamba bertiga berasal sekampung, Taijin, yaitu kampung Kui Matsyung, tentu saja segala keterangan ini hanya seperti angin lalu saja terhadap telinga pangeran Lugoan Ong, maka ia hanya menjawab, Hektometer, HMM, dan memberi tanda kepada pelayan untuk mengantar mereka keluar. Setelah tiba di perahu sendiri dan mendayung perahu itu ke tepi telaga, Tiong San mengomel, kalian berlaku seolah-olah dia itu raja sendiri. Apakah sikap menjilat itu kalian pelajari pula di kota raja dengan muka sungguh-sungguh Tio Suye berkata, Tiong San, kau tidak tahu, pangeran Lugoan Ong adalah seorang yang amat tinggi kedudukannya. Kalau tidak salah ia adalah keluarga Kaisar sendiri dan menjadi seorang di antara para penasehat Kaisar. Ia kaya raya dan amat berpengaruh sehingga semua pembesar di kota raja tunduk kepadanya. Tentu saja kita harus menghormatinya sebagai seorang pembesar tinggi, kini tahulah Tiong San, maka ia berkata, Hektometer, kalau begitu soalnya, pantas saja kalian demikian menghormatinya, sungguhpun bagiku yang tidak membutuhkan pertolongannya tak perlu aku harus melakukan penghormatan sedemikian rupa, ketiga orang pemuda itu kembali ke kampung mereka dan di sepanjang perjalanan, Tio Suye dan K.H.U. Sin tiada hentinya membicarakan pangeran besar itu, dan menyatakan pengharapannya mereka untuk bisa mendapat pertolongan kelab di kota raja. Gadis tadi amat cantik jelita seperti bidadari, kata K.H.U. Sin setelah mereka habis membicarakan pangeran itu sendiri. Cocok kata Tio Suye dengan hati puas. Memang ia bidadari dan namanya juga manis, si Ueng, ah, siapa tahu kalau-kalau kelab aku dapat bertebu pula padanya. Ia cantik sekali, dan biarpun mukanya tidak dibedaki, akan tetapi sepasang pipinya seperti bunga bohatan berbeda sekali dengan para penyanyi yang berbeda tebal kata K.H.U. Sin. Hih, muak dan geli aku melihat para penyanyi itu kata Tio Suye sambil meludah. Ngedak mereka itu mungkin tebalnya ada setengah dim. Seperti topeng setan kedua pemuda itu tertawa geli, akan tetapi Tiong San tidak ikut membicarakan keadaan pangeran dan gadis itu karena pikirannya penuh dengan bayangan orang gila yang aneh tadi. Siapakah dia? Dan mengapa kepandainya demikian hebat? Manusiakah dia atau dewa telaga tehu? Dan yang paling mengherankan hatinya dan membuatnya penasaran adalah perampasan kipas-kipas yang ia yakin dilakukan pula oleh orang gila. Apakah kehendaknya maka sampai mengambil kipas-kipas bersyair yang tidak berharga itu? Setibanya di rumah, ketiga orang pemuda itu tenggelam dalam lamunan dan masing-masing terserang penyakit rindu yang berbeda-beda. Tiong San ingin sekali bertemu kembali dengan orang gila yang amat menarik hatinya itu. Kahu Sin ingin sekali dapat menghadap pangeran Lugoan Ong karena rindu akan pangkat dan kedudukan tinggi. Sedangkan Tio Suye biarpun juga mengharapkan pangkat, namun lebih condong hatinya untuk bertemu dengan Siu Eng, gadis yang telah menawan hatinya itu. Ternyata bahwa pengalaman yang mereka alami di telaga tayau itu berkesan hebat dalam hati mereka dan mendatangkan perubahan yang hebat sekali kepada hidup mereka. Mereka selanjutnya tiga hari kemudian, Kahu Sin dan Tio Suye datang ke rumah Tiong San untuk berpamit karena mereka berdua hendak kembali ke kota raja dan melanjutkan pelajaran mereka. Kebetulan sekali terdapat serombongan Tio Su, pengawal dan pengantar barang-barang dari satu ke lain tempat, semacam usaha ekspedisi yang datang dari Soceo dan hendak mengantarkan barang-barang dua gerobak banyaknya ke kota raja. Pada masa itu, melakukan perjalan jauh tidaklah semudah sekarang oleh karena selain tidak ada kendaraan-kendaraan baik dan juga tidak terdapat jalan-jalan raya yang cukup sempurna. Juga perjalanan itu melalui hutan-hutan liar yang banyak terdapat binatang-binatang buas dan perampok-perampok yang lebih buas lagi daripada binatang hutan. Oleh karena itu, KH Usin dan Tio Suye merasa girang sekali melihat adanya rombongan Piao Su dari Pekeng Piao Kiok, perusahaan ekspedisi Garuda Putih, lewat didusun Kui Matsyung, dan mereka lalu mempergunakan kesempatan itu untuk membonceng atau ikut minta perlindungan dengan membayar sedikit biaya. Memang, Piao Kiok Piao Kiok ini dibuka oleh orang-orang gagah yang memiliki kepandaian tinggi untuk mengantar barang-barang berharga dan mengawalnya serta melindunginya dari gangguan perampok-perampok di jalan. Dan Pekeng Piao Kiok telah mempunyai pengaruh besar sekali oleh karena yang menjadi kepala atau pemimpinnya adalah seorang gagah perkasa bernama Sochit yang berjuluk Pekeng atau Garuda Putih. Sochit mempergunakan pengaruh namanya untuk memberi nama kepada perusahaannya. Dan tiap kali orang-orang atau murid-muridnya mengantar barang berharga, asal pada gerobak-gerobak itu ditancapi bendera yang dilukis dengan gambar seekor Garuda Putih sedang terbang mengembangkan sayap dan mengulur kedua cakarnya, kau merimba hijau, perampok, takkan berani mengganggunya. Tiong San, kata Tio Suye. Alangkah senangnya kalau kau bisa ikut dengan kami dan tinggal bersama di kota Raja Benar, menyambungkah hausin. Tanpa adanya kau di sana, seakan-akan kami merasa kurang lengkap Tiong San tersenyum dan menarik napas panjang. Terima kasih atas kebaikan hati kalian. Percayalah, tak ada keinginan yang lebih besar dalam hatiku selain dapat bersama dengan kalian, kawan-kawanku yang baik. Akan tetapi, selain aku tidak punya biaya untuk melanjutkan pelajaran, juga aku tidak ada nafsu lagi. Entah mengapa, kawan-kawanku, akan tetapi aku mempunyai perasaan seakan-akan percuma saja aku mempelajari semua kepandaian menulis dan membaca selama ini. Harap kalian jangan meniru sikapku yang tak baik ini, karena kalian mempunyai harapan besar di kemudian hari. Belajarlah rajin-rajin, agar kalian dapat mencapai cita-cita, menjadi pembesar-pembesar yang baik dan bijaksana karena dengan demikian kalian akan berjasa bagi rakyat banyak. Tio Suyei merasa terharu dan memegang pundak kawannya itu. Akan tetapi, kau sendiri, Tiong San. Apakah yang hendak kau lakukan kembali? Tiong San tersenyum dan matanya bersinar-sinar ganjil. Aku? Entahlah, aku hanya seorang kutu buku kecil yang tidak ada gunanya. Mungkin aku akan menukar pipku dengan sebatang pacul, siapa tahu apa seru kahusin sambil membelalakan mata. Kau hendak menjadi petani. Kau yang pandai bersyair dan amat indah tulisanmu ini hendak menjadi petani dan bekerja di ladang berlumpur-lumpur kotor picik sekali pandanganmu ini, K.H.U. Sin, Tiong San mencelakawannya sambil memegang pundaknya. Siapa bilang petani kotor? Kalau kau mempunyai pendirian begitu, baiknya mulai sekarang, tiap kali kau makan, kau boleh mengingat bahwa barang yang kau masukkan ke mulut dan perut dan yang menjaga sehingga hidupmu dapat berlangsung terus, tak lain adalah hasil tetesan keringat para petani. Bagiku, lebih baik menjadi seorang pekerja kasar dengan perut kenyang daripada menjadi seorang kutu buku yang kempis perutnya. Dan pula, aku harus membantu pekerjaan ibuku ketiga orang kawan karib semenjak anak-anak itu bercakap-cakap tiada habisnya dan agaknya akan makin panjang dan hangat percakapan mereka kalau tidak datang rombongan Piao Su yang memberitahu kepada K.H.U. Sin dan Tio Suye bahwa saat untuk berangkat sudah tiba. Mereka berdua lalu memeluk Tiong San dan mengucapkan selamat berpisah dengan hangat. Juga mereka masuk ke dalam rumah dan menjura di depan ibu Tiong San, memberi hormat dan minta diri. Nyonya Jandali memberi doa restu kepada dua orang pemuda kawan baik putranya itu. Setelah rombongan itu berangkat, Tiong San berdiri termenung memandang sampai rombongan itu lenyap dalam sebuah tikungan jalan, masih terdengar suara kaki kuda yang menarik tiga buah gerobak itu dan suara para Piao Su yang bersendagurau sepanjang jalan. Untuk sesaat timbul rasa iri dan keinginan untuk ikut ke kota raja dalam hati Tiong San sehingga ia merasa betapa sedus dan naik dari dada menuju kerongkongannya. Akan tetapi ia menindas perasaan itu dan mulutnya bergerak-gerak. Semoga kalian bisa menjadi pembesar-pembesar yang baik dan bijaksana, kemudiannya lalu masuk ke dalam rumah. Ibunya yang sedang menyulam lalu menunda pekerjaannya dan memandang kepada putranya dengan penuh kasih sayang. Tiong San, kalau kau dapat ikut pergi dengan kawan-kawanmu itu, untuk belajar dan menempuh hujan di kota raja, biarpun hatiku merasa berat berpisah dengan kau, Akan tetapi perasaan itu tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan kegiranganku karena harapan melihat kau pulang dengan menggondol sebuah pangkat. Nyonya ini lalu menarik nafas panjang dan matanya membayangkan rasa kasihan yang besar terhadap putranya yang tercinta. Ah ibu, kalau aku pergi, bukankah kau menjadi sendirian di rumah ini dan merasa kesunyian kata Tiong San yang lalu duduk di dekat kaki ibunya. Nyonya itu meraba kepala putranya dan membelai rambutnya. Anakku, seorang ibu dimanapun juga akan mendapatkan kebahagiaan dalam penderitaan dan pengorbanan perasaan demi keberuntungan anaknya. Kalau saja kau dapat melanjutkan pelajaranmu, ah, alangkah akan senangnya hatiku, dan nyonya ini cepat-cepat menundukkan mukanya dan melanjutkan selamanya agar air mati yang telah memenuhi pelupuk matanya itu tidak menetes turun. Akan tetapi, keharuan hatinya mendorong air mata itu keluar hingga dua titik air bening jatuh ke atas kain yang sedang disulamnya, kain sulaman yang menjadi pekerjaannya sehari-hari di samping pekerjaan menenun untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Tiong San memeluk ibunya. Ibu, jangan kau bersedih karena anakmu tidak dapat melanjutkan pelajaran. Terus terang saja, ibu. Aku pun tidak ingin untuk melanjutkan pelajaran hanya untuk memperebutkan pangkat. Aku tidak ingin menjadi pembesar ibunya cepat menengok. Inilah kata-kata baru baginya. Cita-citanya sejak dulu, juga cita-cita mendiang suaminya, adalah melihat putra tunggal ini menjadi seorang pembesar yang terhormat dan bijaksana. Seperti ayahnya. Akan tetapi pengakuan tidak suka menjadi pembesar ini benar-benar mengagetkan hatinya. Apa katamu, nak? Kau tidak suka menjadi pembesar? Mengapa aku tidak suka menjadi pembesar, terutama pada dewasa ini, ibu? Hal ini disebabkan oleh rasa sebal dan benciku melihat betapa sebagian banyak pembesar negeri menjalankan kejahatan di balik kedok kedudukan mereka. Tentu ibu masih teringat betapa aku yang telah lulus ujian tak dapat menerima pangkat oleh karena aku tidak punya uang untuk menyogok. Keadaan di kota raja kotor sekali. Hampir semua pembesar hanya mementingkan kesenangan diri dan menumpuk harta tanpa memperdulikan halal atau tidaknya harta yang mereka tumpuk untuk keperluan diri sendiri itu. Aku tidak sudi menjadi pembesar macam itu, ibu-ibunya menarik napas panjang. Hatimu sama benar dengan ayahmu. Mendiang ayahmu biarpun menjadi seorang pembesar akan tetapi hidup secara jujur, tidak memeras rakyat bahkan membuang-buang uang untuk orang miskin. Akan tetapi, anakku, selain kedudukan tinggi dan pangkat, pekerjaan apalagi yang dapat mengangkat derajat dan nama kita dan dapat mendatangkan penghasilan yang cukup untuk kita makan dan pakai. Tapi aku tidak inginkan derajat dan nama besar itu, karena sebagaimana ucapan orang-orang cerdik pandai di zaman dahulu, nama besar dan derajat hanya akan membuat kita berada di tempat yang amat tinggi hingga kalau sekali jatuh, akan terasa sekali sakitnya. Lebih baik aku menjadi seorang petani saja, ibu petani Tiong San memandang muka ibunya dengan sedih. Ah, ibu, apakah ibu juga memandang rendah pekerjaan petani dan tidak dapat menghargai jasa-jasa mereka nyonyali menaruh kain selamannya di atas meja dan memeluk putranya? Bukan demikian anakku. Pekerjaan itu sendiri tidak apa-apa, karena tidak ada pekerjaan yang rendah. Akan tetapi, ada dua hal yang amatku sesalkan apabila kau hanya menerima menjadi seorang petani biasa. Pertama, kau semenjak kecil telah mempelajari ilmu kepandayan, membuang-buang waktu penuh ketekunan, dan membuang-buang uang yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga tidak seharusnya apabila segala pengorbanan itu sekarang tidak menghasilkan sesuatu dan kau hanya ingin menjadi petani biasa. Kedua, dengan menjadi petani, maka kau berarti tidak dapat mempergunakan segala kepandayanmu yang telah kau pelajari bertahun-tahun itu untuk bekerja guna kepentingan umum. Dua hal inilah yang akan membuat aku menyesal selama hidupku kemudian nyonya itu tak dapat menahan lagi turunnya air matanya. Tiong San dapat menyelami hati ibunya. Sebagai seorang wanita biasa, sudah tentu ibunya rindu sekali melihat ia memakai pakaian kebesaran, dihormati orang dan menduduki pangkat tinggi. Hati ibunya akan menjadi besar dan bangga melihat puteranya menjadi orang mulia. Kalau ia menjadi petani, maka setidak-tidaknya ibunya akan merasa malu dan kecewa. Ibu katanya kemudian dengan suara menghibur. Percayalah bahwa anakmu akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perbuatan yang akan menjunjung tinggi nama keluarga kita. Akan tetapi tidak sebagai pembesar, karena kepandayan kesusahsteran pada dewasa ini hanya digunakan untuk mencelakai sesamanya, untuk merusak, bukan untuk melakukan kebaikan. Kalau aku melakukan sesuatu demi kebaikan orang banyak, maka pekerjaan yang kulakukan itu bukan berdasarkan kepandayan ku menulis habis, selain menulis dan membaca, kau mempunyai kepandayan apalagi tanya ibunya yang mulai merasa jengkel. Tiong San menundukkan kepalanya dan terbayanglah orang gila yang dijumpainya di telaga tayau kemarin dulu itu. Ah, pikirnya. Kalau saja aku mempunyai kepandayan selihai orang gila itu, tentu aku dapat melakukan perbuatan mulia yang akan lebih menggemparkan daripada kepandayan kesusahsteran yang kumiliki. Ia menarik napas panjang berulang-ulang tanpa dapat menjawab pertanyaan ibunya, sehingga orang tua itu merasa kasihan melihatnya. Sudahlah, Tiong San kau beristirahatlah di kamarmu dan jangan terlalu banyak memikirkan hal ini. Kita percaya saja kepada Tian pada suatu waktu akan datang saat baik bagi kita. Aku hendak meneruskan pekerjaanku ini, karena aku sudah berjanji kepada orang yang memesannya untuk menyelesaikan dalam hari ini juga, Tiong San lalu bangkit berdiri dan dengan kedua kaki lemas ia masuk ke dalam kamarnya. Ia membantingkan dirinya di atas pembaringan sambil mengeluh. Akan tetapi ia segera melompat bangun lagi karena terkejut ketika melihat sebuah kipas di atas meja kecil dalam kamarnya. Karena kipas itu adalah kipasnya yang lenyap dari atas perahu di Telaga Taihau kemarin dulu itu. Dengan tangan gemetar pemuda itu mengambil kipas itu dan mengamat amatinya. Dan ternyata bahwa syairnya yang belum habis ditulis itu kini telah ditambah dengan tulisan orang lain yang gayanya aneh dan bengkak bengkok seperti ular. Ketika ia menulis syairnya dulu, pada baris kelima baru ia tulis aku, dan terhenti karena tabrakan perahu. Akan tetapi sekarang huruf aku itu telah ada sambungannya yang berbunyi, aku juga gila. Dan alangkah baiknya gila bertemu gila pada malam bulan purnama di pinggir Telaga. Tiong San membaca syairnya berulang-ulang dengan perasaan tidak keruan karena heran dan juga kagum. Ia heran akan maksud orang gila itu, dan kagum melihat betapa tulisan itu, biarpun tak dapat disebut indah, akan tetapi gayanya benar-benar aneh dan dari bentuk coretan yang lengkak-lengkuk seperti ular itu dapat diketahui betapa huruf-huruf itu mengandung tenaga yang kuat sekali sehingga tiap coretan merupakan seekor ular yang seperti hidup bergerak-gerak dan mengerikan. Ia membaca sekali lagi sajaknya yang kini selengkapnya berbunyi, memancing ikat dengan pecut, tanpa kaitan bersikap seperti piang cuce, seng budiman orang menyebut gila, memang dunia penuh orang gila. Yang waras dianggap gila, yang gila meraja lelah. Aku juga gila. Dan alangkah baiknya gila bertemu gila pada malam bulan purnama di pinggir telaga. Alangkah aneh dan gajilnya bunyi syair itu, dan hanya seorang yang tidak waras otaknya saja dapat menulis syair seperti itu. Apakah maksud orang gila itu menulis bahwa akan baik sekali kalau gila bertemu gila pada malam bulan purnama di pinggir telaga? Dan bagaimana ia bisa menaruh kipas itu di dalam kamarnya tanpa diketahui orang lain? Benar-benar seorang gila yang amat aneh. Sampai malam Tiong San duduk termenung di dalam kamarnya dan ketika ibunya mengajaknya makan malam, ia tidak banyak bicara hingga membuat ibunya merasa gelisah sekali. Sehabis makan, pemuda itu tanpa menukar pakaiannya lalu kembali ke dalam kamar lagi dan duduk termenung sambil membuka jendela kamarnya. Tiba-tiba tanpa disengaja ia melihat ke angkasa dan mukanya bercahaya terang ketika ia melihat bulan yang hampir tersenyum di balik awan. Dan cepat Tiong San mengeluarkan kipas yang sejak tadi berada di sakunya dan membaca syair itu sekali lagi. Ah, tentu ada maksudnya si gila menulis syair itu, pikirnya. Bulan purnama akan muncul dua-tiga hari lagi. Mengapa aku tidak pergi ke sana dan melihat-lihat kalau-kalau ia berada di pinggir telaga? Ia telah menyebutku gila dan mengaku bahwa ia pun gila, dengan kata-katanya si gila bertemu si gila pada malam terang bulan purnama di pinggir telaga, bukankah itu suatu ajakan untuk mengadakan pertemuan di pinggir telaga teh? Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tiong San menjumpai ibunya dan berkata, Ibu, izinkanlah aku pergi sekali lagi ke Taihau, ibunya merasa heran. Bukankah baru saja kau kembali dari sana benar, ibu? Akan tetapi aku ingin sekali menghibur diri sekali lagi di sana. Siapa tahu perjalananku kali ini akan mendatangkan perubahan baik seperti yang ibu harapkan kemarin. Ibunya menggelengkan kepala. Anakku, kau terlalu banyak memikirkan masa datang yang suram. Baiklah, kau hiburlah hatimu di telaga Taihau dan mudah-mudahan nantian yang maha agung membuka jalan baik bagimu, dengan tergesa-gesa Tiong San lalu berangkat ke Taihau. Malam hari itu, ketika semua pelancong telah meninggalkan telaga dan bahkan para pemilik perahu kembali ke rumah masing-masing sehingga telaga itu sunyi senyap, Tiong San tidak meninggalkan tempatnya dan masih duduk melamun di bawah pohon di mana si gila itu dahulu menangkap ikan.